Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali my channel sub agent tovlog jadi kali ini seperti yang intima kawan ya kita akan belajar motor kopling di jalan raya menuju ke jalan-jalan yang ada lampu merahnya dan menuju ke agak ekstrim juga ya nanti akan kita masuk ke darah pasar-pasar kawan ya Oke jadi kita akan mengulas dulu ya gua akan mengulas dulu ya untuk motor bebek kan G1234 itu ke depan ya 1234 ke depan untuk turun gigi ke belakang ya untuk motor bebek nah tapi untuk di motor ini ya gigi satu ke depan G2 ke belakang G3 ke belakang 456 kawan ya motor seputkan sampai enam ya ada yang lima juga untuk menurunkan itu ke depan tinggal ke depan nah tapi gigi di sini teman-teman semuanya yang pemuli kawan ya pastinya akan kesulitan untuk mengoper gigi yaitu dari gigi satu ke G2 contohnya ini gigi netral netral ini netral nih G1 kedepan kan strek satu nah gigi dua itu ke belakang itu dengan terasa dua kali strekan strek 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 ini G2 tapi kalau ini gigi satu nih G1 mau ke G2 satu kali strekan malah setengah gitu ya seri malah setengah sore ini Aduh berat juga setrek nah ini kalau netral malah netral ya jadi harus dua kali strek strek kalau sekali strekan itu netral nah sebaliknya juga ini G2 mau ke G1 itu itu harus dua kali strekan strek 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 gitu jadi jangan satu kali strekan jangan satu gini strek nah itu akan netral itu dari G2 ke G1 atau G1 ke G2 itu harus dua kali kalau G1 ke G2 itu itu harus strek 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 ini G2 atau G1 cetrek strek kalau setengah ya kalau setengah dari G1 ke G2 strek itu akan netral sebaliknya kalau dari G2 ke G1 satu kali strek gitu strek dikit itu akan netral sudah kawannya untuk menurunkan gigi seperti itu ya kita langsung aja oke kita awali dengan netral kita starter bismillahirrahmanirrahim oke jangan lupa ya untuk menyalakan lampu nanti kena tilang nah ketika ini netral kita tekan kupling masuk gigi satu G1 aduh gua menggunakan kena ke sana jepit nih senal jepit kawannya bisa tuh kedepan Hai satu kali ya jadi untuk menurunkan gigi bisa seperti ini jadi untuk naik kena kirinya nah bisa seperti ini bisa seperti ini bisa juga seperti ini seperti ini ya selagi tuh bisa seperti ini untuk menaikkan atau menurunkan gigi bisa juga seperti ini Hai pergerakannya seperti ini oke tekan kupling masuk G1 cetrek perlahan kuping dilepaskan Hai kau udah maju sedikit kita tinggal gas secara perlahan dan kuping secara perlahan dilepaskan Oke jadi untuk teman-teman semuanya khususnya pemula ya yang belajar dari awal gitu ya yang belajar dari seperti awal kalian bisa lihat di deskripsi soalnya ini gua eh hanya memperlancar saja kawan ya oke nah ketika ada turunan seperti ini kawan ya kita tikan kupling saja ini motor akan ya terasa apa ya ngapung gitu Ben gitu men hehehe terbang itu ya rekaya google search sergur gitu tuh okay gua akan record dua kamera Hai nah ini kan turunan nih tekan kupling sergur uh hahaha tapi jangan lupa ya untuk sistema menrh Jadi takutnya kalian Balanga gitu ya Tentunya kalian balanga Oke Nah di depan ini ada lampu merah Jadi jangan lupa untuk Nyalakan lampu sen kawan ya Lampu sen ke kanan Lepaskan gas tekan kupling full Rem secara perlahan Kemudian kaki kiri duluan Yang ke bawah Kaki kiri dulu Yang kanan ya bagian tangan kanan Tekan rem Kaki yang kanan juga tekan rem Oke kalau seperti ini Kita untuk melajunya juga Harus gigi 1 Oke gigi 1 Lepaskan kupling Gas secara perlahan Kemudian masuk gigi 2 Lepaskan gas Tekan kupling Kupling dilepaskan secara perlahan Dan gas secara perlahan Oke Oke jangan lupa tuh Barusan kan Apa namanya Lampu sen ke kanan Kita jangan lupa Untuk mematikannya lagi Oke Kalau jalan seperti ini ya Kita tinggal lepaskan saja Tuh Enak kan enjoy Ini G3 nih G3 Untuk Pengoporan lagi Kalian bisa cepat juga sih Untuk pergerakannya Kalian Bisa gini Lepaskan gas Tekan kupling Lepaskan kupling Gas secara perlahan Jadi Berlawanan Oke Kita agak coba gas pole Ini hanya memperlancar saja Oke dan jangan lupa Untuk ikuti syarat lampu Lurus ikuti syarat lampu Lepaskan gas Tekan kupling full Rem secara perlahan Kalian juga bisa menurunkan Sambil jalan Oke Jadi kalau kalian mau Menurunkan gigi sambil jalan Jadi kalian juga harus Melihat jarak Lepaskan gas Tekan kupling Kemudian Pada menerobos gitu Jadi teman-teman semuanya Jangan tiru ya Adegan-adegan Pengendara yang barusan Padahal lurus itu Harus ikuti syarat lampu Gitu Jadi lepaskan gas Tekan kupling Kemudian Nah sambil jalan itu ya Full Nah kalian turunkan gigi Cetrek 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 Gitu Sesuai dengan kecepatan kalian Gitu Nah kalau sudah Sudah netral Nah baru Kalian bisa lepaskan Kupling Split kawan ya Kalian juga Ya bisa berhenti Nantinya Untuk menurunkan gigi Bisa kalian ketika Berhenti disini gitu Nah untuk mengawali Melajunya itu Kalian harus Gunakan gigi 1 ya Jangan gigi 2 Atau gigi 3 Nantinya ketika Melaju itu akan berat Dan akan Mengakibatkan Ya mati Mesin men Nah ketika Kalian Menemukan Lampu 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 Merah Lampu Merah Yang lama Jadi kalian Lebih baik Kalian Netralkan Saja Misalkan Nanti Di depan Ada lampu Merah Gue akan Mencotokan Tunggu dulu Sebentar Terima kasih Oke Selamat pagi Buat teman-teman Semuanya Khususnya Masyarakat Banjar Umumnya Buat teman-teman Semuanya Yang lebih Tonton video ini Oke Kita Ambil mana Ambil mana Ambil mana Ambil mana Ambil kanan Saja Ambil kanan Saja Misalnya Kita mau Ke kanan Lepaskan gas Tekan Kupling Full Turunkan Secara perlahan Sampai Netral Nah ini Sudah Netral Misalnya Lampu Merah Lama Jadi Kalian Bisa Netralkan Jadi Biar Tangan Kiri Tidak Pegal Tapi Lampu Merah Pas Tidak Lama Kalian Bisa Masukkan Gigi Sambil Menekan Kupling Tapi Ini Bakalan Kalian Pegal Yang Kalian Rasakan Oke Kita Cari Lampu Merah Lagi Biar Teman Semuanya Bisa Gitu Ya Nah Kita Belok Kiri Cari Lampu Merah Lagi Men Nah Untuk Kecepatan Dan Gigi Kalian Harus Bisa Menyesuaikan Biasanya Akan Terasa Motor Untuk Posisi Kendaraan Giginya Terlalu Rendah Biasanya Limit Misalkan Udah 6.000 Atau 7.000 Atau 5.000 Itu Juga Udah Engap Itu Bisa Membuat Mesin Kalian Boros Bahan Bakarnya Nah Jadi Untuk Kecepatan Jadi Kalian Bisa Menyesuaikan Nanti Secara Perlahan Kita Ambil Kiri Kiri Ikuti Syarat Lampu Nah Misalnya Ini Sebentar Kita Tekan Kupling Saja Misalnya Kalau Lama Kita Netalkan Biar Tangan Kita Nggak Pegal Seperti Ini Kawannya Oke Dan Disini Nah Disini Kan Ada Garis Garis Yang Melintang Kawannya Kalian Jangan Melewati Garis Ini Dikarenakan Nantinya Kalian Akan Kena Tilang Kemudian Jangan 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 Sampai Kesana Jangan 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 Berhenti Di Zebra Cross Itu Untuk Pejalan Kaki Yang Akan Menyeberang Kita Ambil Kiri Jangan Lupa Untuk Nyalakan Lampu Sen Dan Ikuti Syarat Lampu Dan Terima Lintas Ini Masih Lama Jadi Kita Netralkan Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Untuk Posisi Di Lampu Merah Biar Melaju Kembali Tidak 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 Lepaskan Kupling Secara Perlahan Nah Ketika Tidak Maju Sedikit Baru Kita Tekan Gas Baru Kita Full Lepaskan Secara Perlahan Dan Gas N Jangan Sampai Secara Langsung Secara Langsung Kalian Tarik Gitu Oke Oke Kita tarik Lagi Ini RVM 6000 Sudah Ngaung Motor Lepaskan gas Tekan Kupling Masukkan Gigi Lepaskan Kupling Gak Secara Perlahan Oke Kita Ambil Kiri Lagi Nih Kawannya Muter Muter Kawannya Nah Disini Juga Kalian Nah Disini 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 Ada Satu Dua Tiga Ada Tiga Kolom Kita Ambil Kiri Berarti Kita Harus Berhenti Di Sebelah Kiri Nah Jangan Kita Mau Kekiri Kalian Berhentinya Itu Di Pojok Kanan Di Sono Nantinya Kita Akan Menyilang Dan Pengendara Yang Di Tengah Yang Mau Lurus Itu Ya Tersilang Terpotong Oleh Kita Jadi Kalian Kalau Mau Belok Kiri Kalian Posisi Di Kolom Kiri Ini Kan Ada Kolom Satu Dua Tiga Empat Nah Kalau Lurus Kalian Harus Berhenti Disini Disini Jadi Lurus Nah Kalau Ke Kanan Pojok Sono Gitu Kanan Jadi Suka Ada Pengendara Yang Tidak Tau Tidak Tau Punya Tidak Tau Bisa Berhenti Gitu Ya Di Lampu Merah Men Jadi Seperti Itu Berhenti Seenaknya Gitu Biasanya Ya Suka Yang Kecelakan Disitu Soalnya Kenapa Misalkan Ini Mobil Ini Kendaraan Kita Kita Mau Lurus Disini Mau Kekiri Ini kan Otomatis Jalur Kita Kita Lurus Langsung Gaspol Setiap Lampu Merah Biasanya Yang Suka Rusuh Kayak Gitu Ya Pengen Cepet Atau Buru Buru Lurus Gaspol Dari Kanan Kekiri Pendaran Yang Di Depan Itu Biasanya Cepret Gitu Nyilang Gini Men Oke Kita Ambil Lurus Kita Coba Memasuki Pasar Nah Di Pasar Ini Biasanya Tonton Semuanya Suka Kebingungan Ketika Macet Oke Kita Ambil Kanan Men Kita Ambil Kanan Jangan Untuk Nyalakan Lampu Sen Oke Ketika Udah Belok Ya Melebihi Belok Kita Matikan Lampu Sen Oke Ini Gue Gunakan Gigi 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 Giga Oke Secara Perlahan Gas Kalian Juga Harus Jaga Jara Nah Ketika Ada Macet Ini Lepaskan Gas Tekan Kupling Full Rem Secara Perlahan Lalu Turunkan Gigi Gigi Satu Gigi Satu Lepaskan Kupling Secara Perlahan Gas Secara Perlahan Di Ayun Setengah Kupling Gas Secara Perlahan Ini Gigi Satu Kalau Sudah Seperti Ini Full Aja Tinggal Anggarkan Gas Nah Disini Kita Tinggal Mainkan Kupling Sama Rem Sama Gas Gitu Kawan Ya Nah Kalau Yang Lebih Suhnya Lagi Kaki Kalian Jangan Sampai Menginjak Jalan Gitu Men Ini Ada Dari Komunitas Banjar Patroman Ini Aduh Gimana Ya Biasanya Yang Baikers Baikers Muslim Muslim Kayak Gitu Yang Intinya Acara Itu Kepengajian Kayak Gitu Men Acara Acara Apa Ya Misalnya Berjamah Berjamah Gitu Seru Seru Oke Ini G2 Kan Tinggal Setengah Kupling Saja Tinggal Lepaskan Kupling Tekan Kupling Gas Gas Kalau Gas Itu Gue Nggak Narik Nggak Apa Nggak Nggak Ngendoran Gitu Nggak Ngarik Nggak Nurun Hanya Tekan Kupling Lepaskan Kupling Lepaskan Kupling Lepaskan Gitu Dan Dan Jangan Sekalian Langsung Ditek Gitu Jadi Perlahan Nett Nett Jangan Satu kali Gini Tek Nah Nanti Akan Seperti Ini Nah Gitu Itu Akan Membuat Pengendaraan Di belakang Itu Kaget Gitu Jadi Kalau Kalian Berada Kemacatan Itu Kalian Gunakan G1 G2 G1 G2 So Dengan Kecepatan Tadi Kecepatan Kurang Lebih 15 10 Kecepatan Ya Ya Di bawah 25 lah 25 Kilometer Perjam Gitu Jadi G1 G2 G1 G2 G1 G2 Untuk Perman Juga Kalian Jangan Car Langsung Ditekan Gitu Oke Jadi Kita Ambil Kanan Nah Biasanya Kalian Kebungan Untuk Menyebrang Oke Menyebrang Yang Pertama Kalian Tengok Kesebelah Kiri Dulu Oke Kalau jarak Kesebelah Kiri Udah Lengang Udah Jauh Kemudian Kalian Tengok Kesebelah Kanan Ini Ada Kendaraan Nih Disebelah Kanan Nah Kita Kontrol Lagi Kesebelah Kiri Ada Kendaraan Lagi Anjay Tengok Lagi Men Jangan Lelah Untuk Menengok Kiri Kanan Kawannya Dan Ketika Kalian Akan Mulai Melaju Kalian Gunakan G1 Jangan Lupa G1 Jangan G2 Atau G3 Apalagi G5 Oke Kita Ambil Muka Kanan Ini Udah Lengang Di sebelah Kiri Kita Lihat Di sebelah Kanan Udah Kosong Ternyata Kita Lepaskan Kupling Secara Perlahan Ini Udah Maju Sedikit Lalu Kita Gas Secara Perlahan Kawan Ya Lepaskan Kupling Gas Nah Ini Kawan Ya Jadi Ketika Kalian Mau Melaju Ya Di Pertigaan Seperti itu Lepaskan Kupling Itu Secara Perlahan Nah Ketika Motor Udah Melaju Nah Kita Gas Lepaskan Lepaskan Kupling Full Buat Semuanya Mudah Mudah Untuk Vlog Ini Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Baru Selamat Mencoba Dan Tentunya Semoga Selamat Sampai Tujuan Ketika Kita Berkendara Semoga Dilancarkan Dan Selamat Sampai Tujuan Dan Ketika Kalian Berangkat Membaca Basmalah Untuk Agar Kita Dijalan Lancar Dan Terima kasih Buat Teman Semuanya Dan Selamat Belajar Dan Gua Akhir Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bye Di video Selanjutnya Bye Bye